Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kreativitas Kembali lagi dengan saya Nanang Isna Fajrin Dalam kesempatan kali ini Saya akan membahas Tentang Kelanjutan dari Konten saya sebelumnya Yaitu mengenai Rangkaian Pnometic Nah disini Pada kesempatan kedua ini Saya akan membahas Tentang bagaimana cara mudah Membuat rangkaian Pnometic Dengan metode Cascade Dengan menggunakan Stepper Sequencer Dengan mode operasi Nah dimana disini Ada kaitannya juga dengan Konten saya sebelumnya Karena disini ada Step-stepnya itu sama Nah kemudian perbedaan disini adalah Disini ada mode operasi Dimana disini Seperti terlihat di Depan Disini ada rangkaian Yang sudah saya buat Disini ada ditambahkan Tombol Start Kemudian tombol Stop Kemudian Reset Atau Home Position Atau Zero Position Kemudian ada juga Emergency Nah disini Nah disini Nanti saya akan Membahas tentang Nah disini ada Persoalannya ya Itu Sama seperti Konten saya sebelumnya Disini ada Deskripsi untuk tugas soalnya Kemudian disini ada perbedaannya adalah Membuat Rangkaian Pnometic Dengan penyelesaian Menggunakan metode Cascade Menggunakan Stepper Sequencer Kemudian disini Dilengkapi dengan Mode Continuous Atau Auto Kemudian ada Emergency Ada Zero Position Atau Reset Emergency Ya seperti Yang tadi saya Tujukan Nah disini Saya sudah Membuat Membuat Rangkaiannya Nah sebelumnya Kita coba Untuk Menjalankan Bagaimana Secara fungsi Nah disini Ketika menyalakan Pertama kali Merunningkan Disini Ada di Mode Emergency Terisi Nah disini Kalau kita langsung Start Ini tidak akan Bisa langsung Bekerja Tidak bisa langsung Running Nah sebelumnya Kita Bisa Reset Atau Home Position Dulu Nah disini Saya coba Nah ketika sudah Terisi semua Untuk Home Position Atau Resetnya Nah kita baru Bisa Lakukan Start Nah disini Teman-teman bisa Lihat disini Ada Time Chartnya Disini ada Displacement Stepnya Oke langsung saja Kita Start Nah Ini arah Pergerakannya itu Sama seperti ini Yang ada di Soal Disini Nah disini Ada Time Chartnya Ini menunjukkan Dari pergerakan Dari Step-step ini Nah disini Kita bisa Start Bisa Lakukan Stop Nah kalau kita Stop ini Tidak langsung Stop ya Tapi nanti Apa Akan Untuk posisi Silihnya ini Akan kembali Semuanya Nah ini Posisi Stopnya Kemudian kita Start lagi Nah ini Nah ini akan Kembali lagi Dari awal Dan Apabila kita Menekan Emergency Agak lama ya Nah ini Akan Mempertahankan Posisi Ketika Ditekan Emergency Nah disini Nah disini Nah kemudian Kalau kita langsung Start Ini tidak akan Melanjutkan Nah kita Akan Langkah ini Akan Jalan lagi Kalau misalkan Sudah di Reset Untuk Komposisinya Nah disini Sudah Komposisinya Semua Nah baru Kita bisa Lakukan Start Nah ini Akan Berlanjut Seperti ini Oke ini Adalah Sistem Kerjanya Nah Baiklah Langsung saja Sebelum Saya akan Kita sama-sama ya Nanti akan Mencoba untuk Membuat rangkaian ini Bagi teman-teman Mungkin ada yang Belum Subscribe Silahkan Di subscribe Kemudian Jangan lupa Untuk Kasih komentar Kemudian Bisa Men-share Atau Membagikan Pada teman-teman Yang lain Supaya Video ini Bermanfaat Buat Kita semua Oke Baiklah Kita langsung saja Menuju Pembuatan Proses pembuatan Dari rangkaian ini Nah sebelumnya Saya akan Menjelaskan Disini Deskripsinya Yaitu Kita akan membuat Mesin pick and place Terdiri dari Tiga buah Aclator Dengan fungsi Ini Aclator 1 Aclator 1A Nah ini untuk Gripper ya Untuk mencipti tanda Kemudian Aclator 2 Untuk bergerak Naik turun Kemudian Aclator 1 Ini terpasang pada Aclator 2 Kemudian Aclator 3 Aclator 3A Ini disini Bergeser dari Kanan ke kiri Kemudian Aclator 2 Ini terpasang pada Aclator 3 Dan untuk Pergerakan Aclator ini Adalah 2A plus 1A plus 2A minus 3A plus 2A plus 1A minus 2A minus 3A minus Nah disini Bisa terlihat Disini ada Dua Buah Pergerakan yang sama Yaitu ada 2A plus Ini juga ada 2A plus 2A minus Ada 2A minus Nah disini Nanti akan ada Timbul Konflik sinyal Makanya kita Membuat Langkaian Dengan metode Cascade Menggunakan Stepper Sequencer Oke Disini Saya akan Saya sudah menyiapkan Untuk langkah-langkah Dari Pembuatannya Mungkin teman-teman Bisa lihat Oke Disini Kita pertama Yaitu membuat Purutan langkah berdekan Aktuator Nah ini ada Disini ya Untuk Langkah-langkah Pembuatannya Mungkin teman-teman Bisa Lihat dulu Karena disini Untuk meningkat waktu Kita Bisa review Untuk pembuatan Langkah nomor 1 Kemudian Langkah nomor 2 Kemudian Langkah nomor 3 Ini bisa Teman-teman lihat Ada di postingan saya Sebelumnya Konten saya sebelumnya Yaitu Di Rangkan Panometic Nah ini Nah ini Mulai dari awal Ini Saya jelaskan Untuk Pembuatannya Nah disini ada Pembuatan Temchartnya ya Temchart Kemudian Temchart Nah disini ada Displacement stepnya Disini Nah ini Bisa teman-teman lihat Bisa saksikan Di Konten saya Yang Nanti Linknya akan Di Saya tampilkan Di deskripsi Oke Saya sudah Menyiapkan Nah Untuk langkah nomor 1 Sampai dengan Nomor 3 Ini sudah Saya siapkan disini Ada yang pertama adalah Buat Urutan Langkah pergerakan Aktuator Itu teman-teman juga bisa Membuatnya Yaitu Ada disini ya Menggunakan text Nanti bisa Dilihat di Konten saya yang sebelum ini Kemudian Untuk nomor berikutnya Yaitu Membuat rangkaian 3 set Silinder Dan Selenit valve Ini juga sudah Saya jelaskan Di konten saya sebelumnya Nah disini Ada 3 set Untuk Silinder dan Valve-nya Solent valve Kemudian Langkah ketiga Itu Membuat Displacement step Pergerakan Aktuator Itu juga Sama ini Ini adalah Displacement step-nya Kemudian Langkah yang keempat Adalah Membuat Persamaan bolehan Atau Pergerakan Aktuator Nah yang membedakan Konten saya yang sebelumnya Dengan yang sekarang Adalah Nah dimana Untuk yang sebelumnya Saya membuat 4 buah saluran Untuk 8 pergerakan Nah sekarang ini Saya membuat 8 Saluran 8 saluran Untuk 8 Step Dari Pergerakan Aktuator ini Nah Sebelumnya Saya akan Bahas Dulu Oke Oke Nah Disini Saya bagi menjadi 8 step ya Ada step 1 Sampai dengan Step 8 Step 9 ini Akan kembali ke Step 1 Nah disini Ini adalah Langkah pergerakannya Saya ada di tengah Kemudian Disini ada Saluran Atau port Ada port 1 Sampai dengan Port 8 Nah disini ada Port 1 Sampai dengan Port 8 Nah dimana Untuk membuat Persamaan bolehan ini Kita bisa lihat Disini Misalkan Port 1 Port 1 adalah 3A minus Dikalikan P8 Ini adalah Port 1 Yaitu 3A minus Ini adalah Pembaasan sensor Ketika ada disini 3A minus Dikalikan P8 Jadi langkahnya P1 Sampai dengan 3A minus Dikalikan P8 Kemudian P2 juga sama Yaitu P2 P2 berarti disini 2A plus Dikalikan P1 Kemudian P3 Ini adalah 1A plus Dikalikan P2 1A plus Dikalikan P2 Sampai dengan P8 Yaitu 2A minus Dikalikan P7 2A minus Dikalikan P7 Nah Nanti Untuk Port Port ini Nanti akan Digantikan Untuk Stepper Sequencer Yaitu Berupa TAA Ataupun TAB Nah Kemudian Untuk Persamaan bolehan Yaitu Disini Disini Ada 1A plus Dimana 1A plus Ini Adalah 1A plus Ini Berarti Ini 1A plus Ini Adalah P2 Nah Ini Langsung Di P2 Disini Jadi 1A plus Ini Adalah P2 Disini Lurus Kemudian 1A minus Adalah P6 Dimana 1A minus Ini Adalah P6 Ini Adalah P6 Nah Ini Adalah 1A minus Kemudian 2A plus Ini karena Ada 2 Pergerakan 2A plus Kemudian Disini Disini Ada 2A plus Ini Adalah 2A plus Sama Dengan P5 Nah 2A plus Ini Sama Dengan Saluran P5 Dan Juga Ditambahkan Dengan OS Dikalikan P1 Ini adalah OS Dikalikan Dengan P1 Ini 2A plus Kemudian 2A minus Ini adalah P7 Dan P3 Nah Ini 2A minus Ini adalah P7 Dan 2A minus Adalah P3 Nah Ditambahkan Kemudian 3A plus Adalah P4 Disini 3A plus Adalah P4 Kemudian 3A minus Adalah P8 3A minus Adalah Saluran P8 Oke Kemudian Langkah selanjutnya Adalah Membuat 8 Buah Saluran Nah Disini Saya sudah Menyiapkan Ada 6 Saluran Nah Ini Untuk Membuat Cara Membuatnya Yaitu Nah Ini Saya Tunjukkan Kalau Saya Lengkap Mungkin Di Postingan Saya Sebelumnya Nah Ini Kita Bisa Ambil Untuk Manometer Ini Disini Ada Di Measuring Nah Ini adalah Manometer Terima Tarik Di sini Kemudian Kita bisa Rotet Dulu Nah Kita Tempatkan Di sini Kemudian Kemudian Kita Copy Paste Di Rotet 180 Dajat Kemudian Kita Sambungkan Nah Kita Bisa Langsung Copy Di Paste Kemudian Kita Lepaskan Untuk Posisinya Kemudian Kita Di sini Bisa Kasih Nama Atau Label Untuk P7 Kita Kopikan Di Paste Kemudian Ini Adalah P8 Oke Ini Sudah Tersedia Ada 8 Saluran Kemudian Langkah berikutnya Drag And Drop 7 Buah Stepper Modul TAA Dan Satu Buah TAB Nah Di Sini Nah Disini Kita Bisa Cari Di Valve Disini Adalah Modul Stepper Modul Untuk Yang Tipe TAA Ini Ada 7 Ya 7 Buah 1 2 3 4 5 6 7 Menu 7 Mungkin Kita Bisa Susun Lebih Lab Lab Lagi Kemudian Kita Kita Tambah 1 Untuk Modul Stepper Tipe TAB Nah Berikutnya Hubungkan Port A1 A2 Sampai dengan A8 Ini Dengan Saluran P1 Sampai dengan P8 Atau Walking Port Oke Langsung Kita Beri Nama A1 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 A2 Ini Adalah A3 A4 A5 A6 A7 Kemudian Terakhir A8 Nah Langsung Kita Hubungkan Untuk A1 Ini Dengan P1 Kemudian A2 Dengan P2 Kemudian A3 Dengan P3 Kemudian A4 Kita Hubungkan Dengan P4 Kemudian A5 Kita hubungkan Dengan P5 Kemudian A6 Dengan P6 A7 Dengan P7 Kemudian Terakhir A8 Dengan P8 Nah Kemudian Hubungan P4 Sensor Dengan Pilot P4 Modul Stepper Yaitu A2 A plus Ke X1 Dan Oke Langsung saja Ini kita kasih Nama X1 Ini adalah X2 Ini ada X3 X4 X5 X5 Kemudian Ini X6 Sini X7 Terakhir Ini X8 Oke Kemudian Disini Nah Untuk Pilot Port Yaitu Nah Disini Kan Ada Apa Namanya Sensor Terpasang Oh Nih Pilot Port Yaitu Disini Nah Selanjutnya Kita hubungkan Untuk 2A plus Dan lain sebagainya Ke Pilot Port Modul Stepper Yaitu 2A plus Ke X1 Dan X5 Ini sesuai dengan Persamaan Boleh yang tadi Ini ya Yang disini Nah Langsung saja Kita ambil Kemudian Untuk Untuk Triggernya Ini kita bisa Ambil yang Heratricly Oh sorry Ini pakai Yang Mechanical Sensor Ini lah pakai sensor Kemudian Untuk React Actuation Itu kita bisa pakai Spring Kita copy Kita pastekan Sesuai dengan Ada 6 buah 6 buah Ini ada 1A 1A minus 1A plus 2A minus 2A plus 3A minus 3A plus Kita copy Kita pastekan Kita pastekan Sesuai dengan selamat menikmati 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 ada 2A plus, 2A plus karena disini sudah ada ya, jadi kita lewati dulu nah kita pasang yang ini kemudian 2A plus 1A minus 1A minus, ini belum ada kita kasih 1A minus kemudian berikutnya 2A minus ini sudah ada kemudian berarti yang terakhir ini adalah 3A minus 3A minus oke, kita hubungkan 2A plus ke X1 dan X5 2A plus ini ke X1 dan X5 kemudian berikutnya 1A plus ini ke X2 1A plus ke X2 kemudian 2A minus ke X3 2A minus ke X3 kemudian oh ini 2A minus ke X3 dan X7 X7 kemudian 3A plus ke X4 3A plus ke X4 berikutnya berikutnya 1A minus ke X6 1A minus oh ini 1A minus ke X6 3A plus ke X8 kemudian 3A minus ini ke X8 3A minus ke X8 oke oke kemudian berikutnya hubungkan port port modul P ke sumber tekanan atau kompresor mungkin nanti ini ya ini nanti kita bisa lakukan kita bisa skip dulu ya ke sumber supply port L modul L ini modul L sorry ini nanti bisa direvisi kemudian tambahkan tombol start stop emergency dan reset kita bisa gunakan yang 3 level ini untuk start nya kemudian untuk stop nya kita bisa pakai yang ini kemudian untuk reset ini bisa pakai ini juga ini untuk reset nya kemudian kemudian berikutnya untuk emergency kita bisa pakai yang ini juga untuk emergency nah untuk rangkaiannya untuk rangkaiannya kita bisa lihat ada di sini di sini nah di sini 1A plus ini langsung ke P2 berarti 1A plus 1A plus berarti yang di sini 1A plus ini ke P2 ini kan di sini sensor di sini berarti untuk mendorongnya berarti ada di sini ini langsung ke P2 oke kemudian 1A minus ini ke P6 1A minus ini ke P6 oh iya karena di sini ada di sini ada penambahan untuk home position jadi 1A minus ini P6 ditambahkan dengan untuk home position dia home position ini kalau misalkan ini dinyalakan nanti akan mendorong untuk menggerakkan untuk 1A minus ini jadi kita bisa tambahkan untuk kemudian kemudian kita bisa tambahkan shuttle valve ini adalah untuk fungsi or disini 1A minus yang langsung ke P6 1A minus ke P6 berarti dia disini P6 kemudian untuk satunya lagi ini ke ke reset reset berarti disini oke ini terhubungkan ke 1A minus kemudian berikutnya 2A plus 2A plus ini adalah 2 saluran ya yaitu P5 dan P1 nah untuk P1 ini dikalikan dengan OS itu untuk tombol start stopnya jadi kita tambahkan untuk penambahan ini dulu ya penambahan ini dulu sama seperti tadi kita tambahkan yang ini shuttle valve nah shuttle valve nya kalau lebih disini kita hubungkan dulu nah kemudian shuttle valve ini ini ada langsung ke P5 ini langsung ke P5 P5 nah disini kemudian berikutnya untuk P1 dikalikan OS P1 berarti kan ada perkalian ya perkalian pakai yang itu special fog disini saya cabangkan lagi ini ini adalah P1 nah P1 disini adalah untuk P1 nya kemudian ini OS OS berarti kesini ya start stopnya selanjutnya to valve to valve roter ini juga kita pakai pakai ini untuk menggabungkan antara start dan stopnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati kemudian ini kita hubungkan ke sini kita bisa pakai filter nah kemudian untuk OS ini karena ada dua ya jadi kita hubungkan OS ini ini adalah start stopnya nah berikutnya adalah untuk 2A minus 2A minus ini adalah P7 dan P3 P7 dan P3 berarti karena disini ada penambahan kita pakai selamat menikmati setel setel wow Ini ke P3 2A minus Ini P3 Kemudian Selain ke P3 ini juga terhubung ke P7 P7 berarti ini ya Oh iya karena disini juga Nanti ada home position disini Jadi kita gabungkan Lagi dengan Antara P7 dan Ini pakai Shuttle juga Karena ada home position Jadi kita tambahkan Ini adalah untuk P7 Ini P7 Nah kemudian disini Adalah untuk Home position Home position bisa kita Ke sini Nah berikutnya untuk 3A Nah 3A nya ini Kita bisa lihat disini ya 3A plus ini adalah P4 3A plus Kita kesel dulu 3A plus ini ke P4 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 Kemudian yang 3A minus ini 3A minus ini ke P8 Tapi karena ada penambahan untuk Composition Jadi kita Ambil yang Shuttle yang dulu Shuttle Shuttle Disini Nah satu lagi ke Home position Oke 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 nah berikutnya untuk ini adalah untuk emergensinya disini saya membutuhkan ini saya langsung saya rakit disini outputnya ini langsung untuk menyuplai semua selenet ini selanjutnya selanjutnya untuk ini kita bisa pakai filter untuk Oh, sorry. Ini kita tetap pakai filter. 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 Kita tetap pakai filter. Ini kita tetap pakai filter. Ini kita tetap pakai filter. Ini kita tetap pakai filter. Kita tetap pakai filter. Kita tetap pakai filter. Kita tetap pakai filter. Ini kita tetap pakai filter. Ini kita tetap pakai filter. Ini kita tetap pakai filter. Kita tetap pakai filter. Ini kita tetap pakai filter. Ini kita tetap pakai filter. 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 Nah, berikutnya ini akan terhubung dengan home position. Kita tetap pakai filter. Kita tetap tirar filter. Jadi kita tetap pakai filter. kita hubungkan dengan ini berikutnya kita butuh conversor lagi untuk sumber yang ada disini kita sumber dengan filter nah berikutnya kita turunkan dulu nah untuk sumber sumber tekanan udara dari ini box test-off nya kita ambil juga dari emergency nah berikutnya yang ada disini adalah ini adalah syarat untuk home posisinya juga masuk ke sini kita hubungkan ke sini selamat menikmati selamat menikmati nah saya rasa kembali lagi ke zoom yang 3 oke ini sudah terhubung semua kemudian kita untuk berikutnya lah kita hubungkan semua steper sequencer ini antar sambungannya ini hubungkan semua selamat menikmati kemudian untuk untuk yn ini kita yn kita kasih label dulu ini namanya yn kita kopikan yn, disini adalah yn plus 1 ini kita looping kita loopingkan kemudian untuk zn juga sama ini adalah cn, zn, cn kita copy dulu nah disini adalah zn plus 1 ini juga sama kita looping selamat menikmati oh sorry tadi bukan zn ya tapi zn nya terlihat ini zn nah disini adalah ayo selamat menikmati 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 mungkin kita bisa coba untuk running belum ada kita bisa zoom dulu kita memberikan filter ini masih di emergency ya ini sudah terhubung semua kemudian kita coba reset yang mensensinya oke sudah kita bisa apply kita bisa perhatikan untuk time chart ini ya ini sudah sesuai dengan yang pertama tadi awal kita coba tadi kita sudah start kita coba stop nah kita sudah stop nah sepertinya masih belum bisa berjalan masih ada error masih ada error stop lagi masih berjalan kita bisa cek lagi ya untuk stop stop ini ini kita belum kasih spring return jadi jadi tadi harus lolos ya coba lagi coba kita start nah ini dia bisa kita reset dulu composition kemudian kita start oke bisa berjalan oke sudah satu si close kemudian kita coba stop oke berarti ini sudah bisa di stop ini kembali ke posisi minimum semua kita bisa stop lagi oke kita coba untuk emergency nya nah untuk emergency ini ini akan mempertahankan posisi ketika ditekan emergency nya ya ini minimum kemudian ini maksimum nah coba kita start stop nah sudah bisa ya kita reset nah ini baru kembali kita bisa lakukan start lagi oke mungkin ini kita tadi sudah mulai dari awal bagi yang teman-teman yang belum tadi belum sempat untuk membuat ini membuat time chart dan displacement step ini bisa lihat bisa teman-teman apa lihat di postingan saya sebelumnya yang di pneumatic oke oke mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mungkin bagi teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah ya oke mungkin dari teman-teman jangan lupa jangan lupa yang belum subscribe coba di subscribe supaya channel ini semakin besar bisa bertahan dan bisa konsisten permanya memproduksi konten-konten yang semoga bermanfaat untuk kita semua untuk pembelajaran buat kita semua oke kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreativitas